Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutratanggerang. Di kesempatan kali ini saya kembali bersama Badrul. Nah, karena apa nih? Karena banyak yang nanyain ternyata Badrul nih ya. Terutama beberapa pasien saya menanyakan kisah Badrul ini membuat mereka mau datang ke dokter jiwa. Jadi ini salah satu yang baik sekali dan sebenarnya apa yang kita harapkan dari program ini sebenarnya adalah bagaimana teman-teman bisa menyadari bahwa gejala-gejala gangguan yang teman-teman alami itu adalah gangguan yang sebenarnya perlu ditangani oleh dokter jiwa. Dan teman-teman seperti Badrul, kemudian Mbak Yudit, Ola, ini adalah orang-orang yang pernah mengalami. Jadi biasanya kan banyak orang merasa dirinya itu nggak dipahami gitu ya. Cuma oleh orang-orang tertentu aja dipahaminya. Bahkan dokter pun dianggap, dokter mana tahu sih orang nggak pernah ngerasain juga. Katanya gitu ya. Tapi dengan adanya Badrul, dengan adanya Ola, dan Mbak Yudit, orang-orang jadi memahami bahwa ternyata memang gangguan ini nyata gitu ya. Penyakit ini memang ada. Oke, saya nggak mau berlama-lama, saya mau menyapa Badrul. Apa kabar, Badrul? Hari ini bisa kolaborasi lagi, karena kemarin sempat tertunda karena banyak kegiatan. Memang sekarang saya agak udah mulai menurun, karena udah akhir tahun ya, udah mau akhir tahun. Gimana, Badrul, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, saya dokter gimana sehat? Sehat, seperti biasa. Hari ini baru saja bersama dengan teman-teman mahasiswa, latihan dasar kepemimpinan mereka mengharapkan pemimpin itu katanya sehat jiwa dan raga. Alhamdulillah. Bukan cuma sehat raga doang. Jiwa perlu dok, jiwa. Betul. Kemarin saya beberapa kali ketemu pasien yang akhirnya bisa datang ke dokter jiwa, karena mendengar kisah Badrul gitu. Dan mereka ingin melanjutkan gitu, kira-kira sebenarnya bagaimana sih proses terapi itu sendiri gitu ya. Apa sih yang Badrul rasakan gitu ya di dalam proses terapi itu. Kemudian mungkin bagaimana tanggapan orang-orang terdekat gitu ya, seperti istri, keluarga. Karena kan kita tahu nggak semua orang itu bisa menerima ya, Badrul ya, kalau keluarganya. Benar, benar. Banyak di antara teman-teman itu merasa tidak didukung oleh keluarga. Nah, bagaimana Badrul bisa menceritakan kepada pasangan yang mungkin juga latar belakangnya bukan dokter, ya kadang-kadang dokter juga banyak yang nggak paham gitu ya. Tapi bagaimana melihat kondisi ini gitu. Apa yang Badrul lakukan ya untuk meyakinkan kepada pasangan dalam hal ini istri bahwa memang Badrul butuh berobat gitu untuk kondisi Badrul gitu. Gimana, Badrul, ceritanya? Jadi, gini dok, sebelumnya kembali saya perkenalkan diri lagi ya dok ya. Nama saya Muhammad Badrul, usia saya 26 tahun. Saya pasien mengalami gangguan kecemasan dan lain-lain. Sebenarnya, kenapa saya bilang gini dok, ini tergantung kembali lagi ke pasien. Seberapa parah gangguan kecemasannya dok, gitu kan dok. Kalau saya pribadi waktu itu, kenapa saya memutuskan untuk ke psikiater? Karena pada waktu itu saya udah nggak bisa kontrol lagi, gitu dok. Saya udah nggak sanggup lagi untuk menyembuhkan diri sendiri itu saya udah nggak mampu, gitu. Saya udah membuat dengan ya bodoh amat dengan sistem yang kayak ya nanti cuek lah yang kayak gini. Kayaknya ini mesti dibantu dulu dengan psikiater, gitu. Mesti dibantu dengan obat-obatan dulu dok. Karena kan saya sempat cerita di video sebelumnya, kalau saya itu udah bolak-balik ke psikiater, gitu kan dok, putus minum obat, minum obat lagi, putus minum obat, minum obat lagi, gitu kan dok. Akhirnya saya memutuskan, oh ini nggak bisa nih. Ini saya mesti dibantu obat lagi nih untuk sembuh nih. Karena memang jujur kita bilang obat itu sangat membantu. Bukan obat yang menyembuhkan, cuman obat itu sangat membantu dalam penyembuhan kecemasan. Karena gini dok, kalau saya meranggapan gini, kita panik, gitu kan dok. Kita cemas, gimana kita mau latihan keluar rumah, sedangkan kita masih panik, gitu kan dok. Kita masih cemas. Tapi karena kita dibantu dengan obat-obatan sejenis-jenis obat-obat penen, nggak anti cemas, anti depresan, dan lain-lain. Karena kita juga udah mulai tenang, kita bisa latihan keluar rumah, perasaan kita mulai nyaman, kita nggak terlalu emosian, gitu kan dok. Sebenarnya gini sih, kita mesti terbuka sama psikiater kita. Itu yang saya perlu bilang dulu. Kita mesti ceritakan apa yang kita rasakan. Seperti, dok saya itu kayak gini loh. Karena kadang-kadang dokter psikiater juga mesti memahami kan dok. Maksudnya, oh dokternya bilang, oh ini tau nih, ini obatnya ini nih, ini obatnya ini nih, ini obatnya ini nih, gitu kan dok. Jadi kita ceritakan, obat ini sangat membantu dok. Walaupun saya bilang, ada faktor-faktor lain yang bisa bikin sembuh selain obat, ya kan dok. Cuman, ketika ini udah sangat mengganggu sekali, gimana kita mau keluar rumah, gitu kan. Gimana kita mau latihan ke masjid, gimana kita mau latihan ke pasar. Sedangkan untuk keluar rumah aja kita nggak berani, gitu. Jadi, kita mesti, kalau ini udah kategorinya udah parah banget, seperti saya ceritain dulu, sampai saya ke depan nggak ngajak nggak berani, ya menurut saya ini mesti dibantu dulu dengan psikiater. Karena jangan takut ke psikiater dok, kalau saya bilang. Iya, tapi Badrul kan memahami hal tersebut. Tapi bagaimana dengan istri Badrul? Seperti pertanyaan tadi, bagaimana bisa akhirnya mereka setuju, gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang pasangannya itu nggak bisa nerima, gitu. Kalau ternyata, ngapain sih kamu ke psikiater? Ya, benar. Apalagi kalau di daerah, ya, yang mungkin masih di abu, gitu. Ya, benar. Karena gini, dok, pertama stigma orang ke psikiater itu pasti gila. Itu deh, stigmanya. Orang ke dokter jiwa itu pasti gila. Itu udah mindset dari istiadat dari dulu. Dokter, psikiater itu dokter jiwa, dokter gila. Iya, kan, dok? Sebenarnya tidak semua orang ke psikiater itu gila. Kita bilang seperti itu, ya, dok. Jadi, sebenarnya untuk memahami ini, kita yang mesti, apalagi saya pribadi, dok. Itu bukan hanya memahami istri. Saya memahami orang tua juga. Karena kebetulan saya tinggal sama orang tua juga. Kalau istri mungkin lebih rasional, ya. Mungkin dia, mungkin kita bisa mesti masukkan. Mungkin istri mungkin kayak, ya oke lah, gitu. Oke. Palingan bisa mengerti, palingan kasih treatment-treatmentnya. Kalau udah ke psikiater, kamu jangan dokter shopping lagi, ya. Palingan kayak gitu sih, gitu. Membazir duitnya, gitu, kan. Karena jujur pribadi. Iya, dok, beneran. Karena kita jujur aja. Kita karena memahami di finansial juga, ya, dok. Dia bilang gini, kalau udah berobat ke psikiater, kamu jangan berobat-obat ke dokter lain lagi, ya. Kamu berobat fokus aja, nih, ke psikiater. Kalau istri seperti itu. Memang agak sulit itu memahami orang tua. Orang tua itu kayak, eh, ngapain sih ke psikiater? Psikiater itu kan dokter jiwa. Kok kan nggak gila? Nah, kayak gitu. Cuman, sebenarnya tidak semua hal kita bisa ceritakan sama orang. Ya, kalau kita berobat, eh, berobat aja. Misalnya, kan kita, kalau saya pribadi kan dok, kita konsultasi online nih, saya nih. Gitu kan. Kadang-kadang saya juga, ibaratnya, ada beberapa hal yang saya ceritakan sama mama. Ada juga yang beberapa hal yang saya nggak ceritain. Cuman setelah saya ceritain dengan, kadang-kadang gini dok, orang tua ini seperti apa kita menyampaikan. Gitu. Dia nggak ambil maknanya, nggak seperti apa. Emang, mau ke psikiater, gini-gini, gini. Aku cemas, aku tak bisa. Bukan kayak gitu sih. Kalau aku sih memang, masuknya pelan-pelan dok. Karena orang tua lumayan sensitif. Jadi aku kayak, emang, kayaknya kalau adek nih, nggak diberobat psikiater, kayaknya susah sembuh lah. Lama sembuhnya. Kayaknya kalau dibantu obat, kayaknya lebih cepat nih. Oh iya. Jadi setelah kita masuk dengan pelan-pelan gitu, yaudahlah, orang tua pun welcome akhirnya gitu. Jadi memang, mesti dikasih pemahaman. Setidaknya, kalau aku bisa sembuh kan nanti aku bisa produktif lagi loh. Setidaknya nanti kalau aku nanti sembuh, aku bisa keluar lagi, aku bisa cari rezekinya lebih banyak lagi loh. Gitu. Yang pentingnya aku sembuh dulu nih. Karena susah dong, kalau kita nggak sembuh gimana mau produktif. Karena kita yaudah di rumah aja. Jadi kayak troublemaker jadinya, kalau saya bilang gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan gejala, banyak orang bertanya, dan mungkin menganggap salah bahwa berobat ke dokter jiwa itu seolah-olah langsung, habis dapat obat, langsung besoknya terbaik gitu. Mereka kadang-kadang merasa kok, kenapa nggak semikian gitu. Kan kalau berobat untuk bakteri atau virus, dia kan dikasih antibiotik membaik. Badrul sendiri pengalaman berapa lama akhirnya bisa mendapatkan kestabilan lah. Akhirnya efek samping obat yang mungkin timbul bisa berkurang, bahkan tidak ada. Dan Badrul mendapatkan kualitas hidup yang tadi Badrul bilang, lebih baik daripada sebelumnya. Seberapa lama tuh, Badrul? Obat itu kayaknya tuh berefek gitu buat Badrul. Oh, ini makanya yang kita visahkan dulu dok, kesehatan jiwa dan raga gitu kan. Dok, kalau kesehatan raga, kalau kayak kita, saya dulu pernah patah tangan, operasi, selesai. Kelar, minum obat anti nyeri, selesai. Selesai dong. Maksudnya tuh, luka di luar. Ini kan masalah jiwa. Jiwa ini memang kalau kita bilang, obat itu membantu. Cuma ada beberapa aspek yang lebih sangat membantu untuk obat ini bekerja dengan baik. Gitu kan dok? Dalam arti kata gini dok, saya juga udah baca buku dokter, saya jujur cerita, saya baca buku dokter, segala sesuatu tentang cemas. Memang, saya awalnya bilang, ini obat aneh ya. Udah minum seminggu, kok gak ada kurangnya gitu kan? Kok sama aja? Ya, padahal ini udah paling patent. Gitu saya bilang. Bukan jenerik lagi, udah paling patent gitu kan dok. Kok aneh? Setelah ibaratnya, makanya saya bilang tadi, fokus pada pengobatan. Dokter lebih tahu daripada kita. Dia loh jadi spesialis orang dokter, untuk dapatkan spesialis kejiwaan itu butuh berapa puluh tahun sekolah. Gitu kan dok. Jadi, dia gak mungkin ngasal. Ada ya dok gitu, teman-teman nanya ke teman-teman cemas, nanya, Bang aman gak ya dokter yang ngasih obat ini? Bang aman gak ya? Ya kenapa tanya sama saya? Saya bilang gitu. Mereka dokter yang ngasih obat, ya pasti aman dong. Saya bilang gitu kan. Mereka lebih tahu gitu kan. Ya gak mungkin dia ngasih yang gak aman. Obat ini mungkin karena ini dok, beranggapannya gak aman. Kenapa dok? Efek sampingnya pertama, efek sampingnya. Yang kedua, gak instan sembuhnya gitu. Ya, itu dia. Contoh, jadi ibaratnya karena mereka berharapnya minum obat langsung instan sembuh. Ya, gak bisa. Saya bilang memang, jujur saya bilang memang ada proses terapinya gitu. Ini bukan masalah sakit raga, ini sakit jiwa yang, kalau saya bilang, ini mental health yang benar-benar ada prosesnya. Kita gak bisa terima, oh besok minum obat langsung instan sembuh, gak mau. Kita gak bisa seperti itu. Ikutin aja jalurnya, alurnya udah ada. Ya, waktunya konsul, konsul aja lagi. Nanti ceritain, perkembangin. Kalau saya gitu dok sekarang dok, kalau sampai sekitar saya, saya ceritain dok, kayaknya obatnya kurang cocok lah yang ini. Ganti dok boleh, yang agak lebih enakan. Soalnya ini efek sampingnya agak lumayan ngantuk dok. Ya, dokternya kan bisa kasih yang lebih baik. Kenapa kita gak bercerita seperti itu gitu kan dok. Jadi akhirnya, memang untuk pasien cemas, kita ada proses untuk sembuh. Mesti sabar dok. Ya, nah memang kalau berkaitan dengan obat sendiri, ada beberapa cara memahami pengobatan selain dari informasi yang didapat dari dokter itu sendiri, juga dari apa yang dibaca. Walaupun kadang-kadang suka berasumsi sendiri. Namun memang obat-obatan antidepresan ataupun golongan SSRI, SNRI yang biasa digunakan untuk membantu pasien gangguan kecemasan, itu tidak secepat kalau kita menggunakan obat anti cemas seperti Alprazolam ataupun Clobazam yang biasanya itu efeknya itu dalam waktu hanya sekitar beberapa menit setelah dimakan. Sedangkan antidepresan biasanya menimbulkan efek itu baru setelah lebih dari dua minggu pemakaian. Pada beberapa orang malah menimbulkan efek samping yang dominan, malah menimbulkan cemas, lembut, lambungnya jadi nggak enak kadang-kadang, buang air besarnya jadi mencret, ataupun jadi sakit kepala, itu biasanya memang di terapi awal ya, di minggu-minggu pertama. Walaupun tidak semua. Makanya kenapa kalau di kami seringkali digunakan dalam dosis yang lebih kecil dulu, sebelum meningkat ke dosis yang optimal. Nah, mengenai tadi kalau misalnya pengobatan, banyak juga nih Badrul yang tadi Badrul diawali di depan dengan kapan harus mulai ke dokter jiwa. Ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan. Kalau saya lihat, pemirsa YouTube channel saya itu tidak semuanya itu menjalani pengobatan. Saya tahu mungkin ada faktor dari keluarga yang melarang, mungkin dari pasangan juga, atau mungkin seperti Badrul katakan, ada faktor finansial yang memang menghambat. Walaupun kita tahu, pemerintah sekarang dengan JKN BPJS-nya itu pada beberapa rumah sakit umum daerah sudah menanggung biaya ke dokter jiwa. Tapi ada beberapa orang nih merasa belum yakin. Ataupun dia merasa tidak yakin juga dengan dokternya. Kadang-kadang sudah mencoba ke BPJS, terus dokternya katanya, ah dokternya kok cepat-cepat aja sih periksanya. Kayak gitu. Saya sudah pernah bilang bahwa kan kalau di RSUD mungkin menerima pas 10 sehari. Jadi bagaimana caranya kalau dia mau lama-lama. Tapi yang penting gejalanya didapatkan, kemudian diperobati dengan keadaan itu. Nah, tahapan ini kalau menurut Badrul, kalau buat teman-teman itu gimana Badrul? Kapan tadi bilang Badrul mulai memutuskan untuk berobat ke dokter, tapi kalau misalnya akhirnya tidak ke dokter itu ya, apa sih yang Badrul lakukan sebenarnya untuk bisa membantu diri Badrul lebih baik yang setidaknya untuk mengatasi kecemasan? Kira-kira apa yang bisa Badrul share buat kita? Jadi gini dok, sebelumnya memang kita mesti dulu lihat nih seberapa parah gangguan kecemasan yang kita alami. Kalau itu pribadi hanya pasien yang ngerti. Seberapa mengganggu sih ini? Dalam arti kata gini dok, mengganggu ke masalah produktivitas kita pertama pertanyaan kali. Apakah dengan kecemasan kita, kita bisa perangkat ke kantor kerja? Gitu kan dok? Jika masih bisa kerja, masih bisa melakukan hal-hal cuman cemas kadang-kadang, ya mungkin dia bisa dengan kayak, yaudahlah kayaknya dengan meditasi aja bisa sembuh, kayak gitu mungkin ya doya. Tapi pada waktu yang saya alami kemarin, mungkin sebagian pasien cemas, itu tuh dok punya, dia bilang, Bang, abang ngalamin gak kelingan? Bang, abang ngalamin gak berat dada? Abang ngalamin gak gini? Ya, kita semua pasien cemas ngalamin hal yang sama. Kita ngalamin gejala fisik yang sama. Cuman, makanya saya bilang tadi, ketika ini memang udah-udah mengganggu sekali, ketika udah pengecekan ke, saya sederhanakan lah dulu dok ya, sebelum kita memutuskan psikiater, kita medical check up aja lah dulu gitu. Penyakit dalam atau kemana. Maksudnya itu, kita ketepiskan dulu, kalau kita tuh gak punya penyakit fisik. Nah gitu. Kita singkirkan dulu, kita gak usah langsung memutuskan ke psikiater lah, biar adil lah gitu kan dok. Kita misalnya, yaudahlah sekarang cek aja dulu paru-parunya, cek aja dulu jantungnya, cek aja dulu lambungnya, cek aja dulu semuanya. Setelah memang semua pemeriksaan oke, apa lagi? Kita mau percaya sama siapa lagi? Gitu kan dok. Berarti, apa yang dokter, pasti juga dari spesialis penyakit dalam atau penyakit dokter umum, pasti mereka juga nyaranin, bang ini sebaiknya dirujuk ke psikiater. Nah gitu kan dok. Dokter pribadi pun udah ngerujukin. Berarti, kita mesti percaya nih, mesti percaya nih, kalau, oh ini mesti ke psikiater. Kalau kita juga masih denial, kita masih juga berkeyakinan dengan teguh, kalau kita tuh masih sakit fisik, ya salah menurut saya. Kita mau percaya dengan pemeriksaan berapa kali gitu. Sedangkan labor hasilnya juga sudah menunjukkan, kalau kita tuh gak sakit gitu. Gak mungkin dong, dia dokter, kita bukan dokter, kita mana diagnosa dari kita sendiri gitu. Dia udah benar diagnosanya. Jadi ketika memang ini udah kira-kira, wah ini ke psikiater, ya ikutin aja. Berobat aja ke psikiater. Sambil, maksudnya gini dok, kita minum obat psikiater. Kalau saya pribadi gini dok, saya minum obat psikiater. Saya minum. Sewaktu-waktu awal-awal, jujur saya bilang, saya belum bisa keluar rumah. Setelah perasaan mulai membaik, saya bantu ketika saya tenang, saya keluar jalan-jalan. Saya mulai dari hal dekat, saya latihan. Jadi ketika kita tenang minum obat psikiater, saya latihan. Jadi jangan fokus minum obat kita sembuh. Enggak. Kita mesti membantu diri kita juga gitu. Jadi dokter juga gak bisa sepenuhnya tahu tentang diri kita gitu. Kita mesti aware dengan diri kita dulu gitu. Jadi kayak dokter juga gak tahu kita makan apa aja setiap hari gitu. Gak mungkin dong dari pagi, siang, sore, malam kita lapar ke dokter, dok makan ini boleh gak dok, makan ini boleh gak dok. Kita yang lebih tahu diri kita gitu. Maksud saya itu, dokter kan bisa waktu jumpanya, konsultasinya, oke lah sebulan sekali gitu ya dok ya. Sebulan sekali misalnya. Selama satu bulan ini, setelah dibantu dengan obat, apakah kita membantu diri kita juga? Bantu seperti contoh, apakah kita pernah ikut kardio? Apakah kita juga ikut dengan kayak latihan keluar rumah, walaupun cuma sebentar gitu kan dok. Gimana mau sembuh, kalau kita gak latihan. Kita tenang, kita di rumah aja. Ya gak bisa dong. Maksudnya itu, ketika perasaan mulai tenang, dibantu obat, jiwa nyaman, kita coba keluar pelan-pelan. Ya ketika panik, mulai cemas, balik gitu dok. Kalau saya sih gitu. Nah ini menarik nih Badrul, banyak beberapa orang ya, mengatakan bahwa ketika dia mengalami masalah kecemasan ini, dia jadi menghindari pergaulan. Dia merasa kayaknya, kalau ketemu orang itu, kok kayak ada perasaan gak nyaman. Ini saya mau tanya, Badrul, yang memang pernah mengalami ya, kalau kita kan ketemu orang kan seneng ya, kalau temen ya, walaupun COVID-19 ini memang agak sulit ya. Tapi kalau kita lihat, sekarang kan orang udah mulai, ya setidaknya jaga jarak lah ya, berkumpulnya dengan protokol kesehatan, mereka bisa. Tapi orang cemas itu, apa sih ya Badrul yang dirasakan waktu Badrul merasa, kok jadi males ketemu orang, gak mau lagi berada di tempat keramaian, seperti itu, bahkan gak mau keluar rumah sama sekali. Ada apa ya Badrul? Kira-kira di pikiran itu, waktu itu kenapa tuh, waktu masih mengalami hal itu. Jadi gini dok, orang cemas ini orangnya pemikir, dia udah sebelum berangkat nih, dia diajakin sama temen nongkrong di cafe A misalnya gitu deh. Sebelum dia berangkat nongkrong, dia udah memikirkan dia bakal pingsan di tempat itu, dia bakal mati di tempat itu, dia bakal mekampu, dia bakal kumat. Ya gimana? Sebelum kita melangkah, kita juga udah mikirkan hal-hal negatif. Ya. Nah gitu kan dok, jadi udah salah dong gitu kan. Sama aja kayak kita dulu mau ujian, kita udah mikirkan kita gak bakalan lulus nih. Gimana kita mau dapat hasil yang benar? Nah kayak gitu kan dok. Kita udah pesimis duluan gitu kan dok. Jadi orang cemas itu dia udah memikirkan 10 langkah ke depan dok. Kalau saya pribadi gitu dok. Jadi kayak dia udah memikirkan, kalau aku nanti lewat tol, nanti kalau gak ada kayak gimana nih, aku kalau panik di tol gimana gitu kan dok. Kalau nanti aku ketemu temen, temen panik, aku nanti malu dong. Kayak gitu, aku pinggirkan nanti malu dong. Kenapa tuh Badrul? Katanya ada beberapa orang tuh yang sering kali, dia khawatir kalau temennya bilang, eh kok muka lu pucet? Ah gitu. Jadi dia langsung makin tambah takut tuh begitu. Kenapa ya bicara demikian Badrul? Jadi kayak kita tuh gini dok, saya sebagai pasien sendiri selalu mikirnya gitu. Nanti orangnya kalau aku kumat, malah ditakut-takutin, malah makin panik. Dan itu bukan pernah kejadian dengan diri saya dok gitu. Ketika mulai kumat, temen malah bilang, woy mati kok nih, mati kok nih, mati kok nih. Jadi makanya saya bilang tadi, malah makin panik. Jadi gini, triknya gini dok, untuk keluar pertama kali keluar rumah, untuk nongkrong-nongkrong atau nongki-nongki santai gitu kan dok ya. Kita keluar, kita bawa kendaraan sendiri, coba nih. Ketika suasana perasaan mulai gak nyaman, kita izin pulang. Izin ya, pulang duluan ya. Karena kasih alasan yang logik lah. Misalnya, apa kayak gitu di rumah ada janji kayak, atau gimana kayak gitu kan. Cuman, jangan bicara, kalau kita tuh kena gangguan cemas, jangan kalau pas nongkrong tuh jadi topik pembahasan, aku tuh punya gangguan cemas loh, gini-gini. Oh gak itu. Jangan tongkrongin masalah itu gitu. Maksudnya itu, ceritain aja hal-hal positif, hal-hal bahagia gitu kan dok. Kayak hal-hal, apa, jangan, jangan kita udah ngeluh nih aku, setahunnya aku enak punya kayak cemas, aku gak bisa keluar, pokoknya aku parah lah, kalian enak lah semuanya, aku gak bisa keluar. Jangan kayak gitu gitu. Jadi, kita memang nongkrong aja seperti mereka. Jadi orang cemas kan bilang gini dok, enak lah dia gak cemas, aku cemas gitu kan dok. Ya sama, dia juga gak sakit, kita juga gak sakit. Cuman kita ada gangguan mental healthy lah, kita bilang gitu. Jadi, jangan berpikir terlalu jauh, keluar aja dulu gitu kan dok, melangkah aja dulu, positifkan aja dulu. Kalau emang perasaan memang gak nyaman, kira-kira memang keliungan, mudah mengganggu banget gitu kan, eh pulang aja. Kalau saya punya trik gini dulu dok, awal-awal saya keluar gitu dok, ketika saya nongkrong gitu kan dok, ini saya serius pribadi, ketika saya nongkrong, ini perasaan mulai gak enak nih dok. Orang gak enak itu mulai ditandainya dengan begah biasanya. Saya ke toilet, sorry dok, saya ke toilet, saya ke toilet, saya ke toilet, saya sendawa, atau saya buang air, atau saya nenangin tarik napas agak beberapa jeda, saya balik lagi ke meja, itu udah enakan, asli itu enakan. Jadi, kita juga punya trik-trik tersendiri, jadi jangan terlalu berpikir, wah kayak gini nih, wah aku bakal mati nih, aku bakal mati. No, no, enggak, enggak bakalan. Oke, nah ini satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita, apa namanya, kita akhiri sesi ini, yaitu masalah kepribadian yang perfeksionis. banyak-banyak orang cemas itu, selalu seperti badul, berpikir sebelum kejadian, dan salah satunya kadang-kadang tuh, kepingin semuanya itu, seperti dia kuasai ya. Memang betul, saya yakin bahwa kita tuh berharap, kalau kita tuh berkurang cemasnya, kalau banyak hal-hal yang kita bisa pegang, kita atur, kita kuasai. Tapi kan seringkali kan tidak demikian ya, kenyataannya. Nah, termasuk juga gejala. Ada beberapa orang yang mengatakan, kok sudah berobat, gejalanya masih kadang-kadang bisa muncul, begitu. Bagaimana caranya, meyakinkan diri bahwa, ini sudah benar nih, misalnya dia dua bulan berobat, udah enakan nih, udah lumayan. Eh, tiba-tiba mungkin kondisi fisik lagi kurang bagus, istilahnya orang tuh ada yang masuk angin lah. Eh, tiba-tiba kok dia sedang bawa lagi, gitu. Atau makan salah, kebanyakan makan duren, atau minum kopinya kebanyakan, gitu ya. Langsung, gitu. Loh, dia langsung kan. Bagaimana menghindari pikiran yang kembali datang, mengalami gangguan kecemasan. Walaupun itu sesuatu hal yang wajar, tapi apa Badru punya tips? Bagaimana ya, kalau lagi udah enak, dua bulan udah santai, udah bisa ketemu teman-teman, tiba-tiba gejala datang lagi, Badru. Jadi gini dok, kalau saya pribadi, ketika saya misalnya kumat nih dok, saya pribadi mungkin, jangan berkira orang udah sembuh, nggak pernah masuk angin, nggak pernah kena dispepsia lagi. Kalau saya salah makan, saya kumat juga. Iya. Kalau saya minum kopi-kopi, kayak gini-gini gitu kan dok, kumat gitu dok, kopi-kopi langsung gitu dok, kumat gitu dok, kopi-kopian. Kumat itu dok, jadi memang, saya pribadi, mengatasi dengan beberapa hal. Pertama, saya memang menyediain obat-obat kayak, obat-obat warung, di rumah. Jadi, kalau emang, udah nggak bisa lagi, saya langsung nih, ini, apa? Minum obat. Kalau nggak, yang kedua, pertama, kayak gini lah dok, kalau saya bilang, kita coba dulu nih, berpikir, kalau kita tuh nggak sakit. Dalam arti kata gini, kita kan udah dicek nih dok, sama dokter. Kita kan proses pengobatan nih, selama proses pengobatan kan dokter bilang, kita nggak kenapa-kenapa. Jadi, ketika kumat, saya nggak sugestiin, oh nggak nih, aku nggak sakit. Kan kemarin udah dicek, paru-parunya bagus, udah dicek jantungnya bagus, udah dicek up. Jadi, masukin pikiran rasional tadi nih kan dok, jadi kayak, semak lagi nih, kalau, samalah kayak gini dok, kalau ketika panik, kita ke IGD, kita tenang dong. Iya. Sampai saya tuh pernah kayak gini dulu dok, sama istri saya, kita tuh mempraktekin, kita tuh ke rumah sakit. Kita nggak ke rumah sakit, selama siang, ada yang bisa dibantu. Kita tuh mempraktekin, kalau kita di rumah sakit, dokter bilang apa. Kita nanti pula. Seperti itu, sampai segitunya dulu, saya mempraktekin ya dok. Cuman, kesini-kesini ya, ketika salah-salah makan, ketika saya minum kopi, ketika saya minum makan mie instan, ketika saya makan lain-lain gitu kan dok. Wah, saya itu jujur, punya trik-tik tersendiri. Contoh, misalnya saya begah. Saya tuh jalan-jalan ringan dok. Itu trik saya. Jadi, ketika saya begah, saya nggak diam. Saya jalan-jalan ringan. Kalau aku jalan nih, anginnya keluar nih. Saya punya sugestis-suggestis ini dok. Jadi, jadi kayak, saya jalan ringan. Kalau nggak, saya minum air hangat sedikit. Iya, jadi saya minum air hangat sedikit, duduk. Jadi, kalau orang begah, dia baring, wah, malah makin begah. Ya, ya, pasti, saya bilang gitu kan. Kenapa? Ya, logika nasarnya, anginnya penuh. Saya bilang gitu kan. Lu baringnya naik lah. Kalau coba, saya coba jalan-jalan ringan. Dalam arti kata itu, saya kadang-kadang nyapu dok. Asli, sampai ada kegiatan, akhirnya hilang begahnya. Jadi, kita nggak usah fokusin pada penyakitnya. Kalau memang seandainya panik banget nih, coba cari yang, orang yang ngerti lah. Kayak misalnya saya istri gitu kan. Ya, aku kumat nih. Sudah lama nggak kumat-kumat pula. Kayaknya stres sekali lah akhir-akhir nih gitu kan. Cuman dia bilang, udah lah, nggak apa-apa. Coba kita bahas-bahas lain. Kayaknya hilang nih. Asli, itu hilang dong. Jadi, kita nggak usah fokusin kepada gejalannya dulu. Nggak usah perfeksionis. Perfeksionis ini gini dong. Saya juga jujur manusia yang perfeksionis. Sebenarnya. Dahulunya saya gitu. Multitasking, perfeksionis, don't believeer. Wah, semua itu ada. Makanya saya bilang, untuk sembuh dari gangguan kecemasan, kita juga mesti membuang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Jadi, bukan hanya obat membantu, juga ada sifat-sifat buruk yang mesti dikurangin atau dihilangkan. Kalau saya bilang, perfeksionis juga bagus. Cuma ada juga efek yang kurang bagus. Jadi, yaudah deh. Jadi, dulu orang perfeksionis dong. Kerja tuh pengen seperti apa yang saya mau, jangan gitu. Saya pengen pendapat saya yang didengar. Saya pengen multitasking, saya berpikir, kalau aku kerja A, kerja B, kerja C, bisa. Ternyata nggak mampu. Memang dari dulu orang udah bilang, segala sesuatu yang dipaksa tuh nggak akan baik. Sesuatu yang berlebihan itu nggak akan baik. Yaudah deh, gitu. Saya juga kayak banyak belajar yang gini si dok. Yaudah deh, aku emang kena gangguan cemas. Emang kenapa? Bersyukur deh. Bayangin tua orang, umur 25 deh udah sakit. Cancer, sakit ini. Betapa bersyukurnya hidup kita gitu. Kalau kita udah bandingin ke sana, kita tuh bersyukur kayak kita nggak mau berani ngeluh lagi gitu. Jadi parameternya tuh mesti ada gitu. Jangan terlalu berharap, wah gini, wah gini, wah. Sudah deh, sembuh aja kok. Kalau untuk masalah trik-triknya, saya rasa pribadi dok, pas gennya lebih ngerti. Jadi, jangan pas kakumat main handphone, malah kayak gini-gini. Coba akuin aktivitas dengan ringan aja gitu kan dok. Kalau misalnya bedah, kayak nyapai rumah. Supaya pikirannya tuh bisa tidak terfokus hanya pada sakitnya saja ya. Tetapi bisa memalikan ke hal yang lain. Iya, jadi kalau kita nyapu rumah, sebetulnya kita kan mengeluarkan tenaga nih dok. Jadi, angin tadi juga mungkin mulai berkurang, gas tadi bisa keluar, kayak mana gitu kan dok. Kalau kita jalan-jalan, kalau saya tuh kayak keliling-keliling aja, main-main sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, hai, apa kabar gitu-gitu di depan-depan rumah. Akhirnya, udah mendingin balik lagi gitu. Akhirnya mendingin nih. Jadi, kita semakin cemas malah narik diri ke kamar, malah makin parah. Iya, betul-betul. Ini baik kali. Kita makin, pikiran kita makin berkacau balau nih dok. Makin, wah ini, wah ini, wah ini, wah ini, wah ini. Makin kacau gitu. Cuman jangan ceritain dok. Kalau saya bilang tetap terakhirnya, jangan terlalu banyak ngeluh, jangan terlalu banyak ceritain. Itu sih, kalau saya bilang kunci-kunci yang kayak, ya, mesti bisa sembuh nih. Oke. Baik. Terima kasih Badrul. Setelah beberapa kali kita berbicara, mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan banyak insight ya, banyak informasi terkait cara-cara praktis dalam menangani masalah cemas dari cerita Badrul. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu lagi, membahas hal yang berbeda. Mungkin kita bisa membahas hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pengobatan jangka panjang, atau mungkin juga dalam kehidupan apa yang mesti ditingkatkan dan apa yang menjadi problem yang bisa dikira-kira saksikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk mendengarkan kisah Badrul. Jadi semoga ada teman-teman kelihatan. Ya, teman-teman juga semua sehat-sehat semua ya. Sampai bertemu lagi di lagi kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.